Bismillahirrahmanirrahim Karena disitu hadir agama Digunakan untuk agama Dimanfaatkan untuk agama Maka apapun yang dimanfaatkan untuk agama Maka Allah pasti akan muliakan Begitu juga dengan kita manusia ini Kalau hadir agama dalam diri kita Hadir iman dalam diri kita Dalam artian ini Islam Maka pasti akan Allah muliakan juga Karena 99,99% Bota Polres Sumedem ini adalah Berekama Islam Hanya ada satu yang non-muslim Semuanya beragama Islam Ayo sama-sama Kamu sudah punya pangkat jabatan Agamamu sudah Islam Kamu punya iman Jangan sampai kamu jatuhkan iman itu Dengan melakukan hal-hal yang melanggar Ketika azan berkumandang Ayo sama-sama kita tunjukkan sebagai hamba Allah Ya kita tinggalkan semuanya itu Dunia sementara akhirat selama-lamanya Ya 60-70 tahun aja Pak umur kita di dunia ini Pak Benda mati pun bila dia hadir untuk agama Maka Allah muliakan apalagi kita semua Punya kewenangan Ya gunakan itu semua kewenangan Pak umur pangkat jabatan itu untuk agamanya Allah Amar ma'ruh ayo buka Ajak orang agamanya Allah semuanya Ajak orang polisi ini punya kewenangan Ya kalau mungkin alim ulama Ya hanya menyampaikan Kalau kita ke polisi Kita juga bisa menegakkan hukum disana Gunakan kewenangan itu Ya untuk manfaatkan itu Untuk secara keseluruh Untuk agamanya Allah Karena pasti kamu akan lebih dimuliakan lagi Tapi sebaliknya kalau kamu menggunakan pangkat jabatan ini Tanda kewenanganmu ini Untuk melakukan hal-hal yang melanggar Misalnya membekingi perjudian segala macam Nanti pada akhirnya kamu akan dihinakan oleh Allah Ketangkep, dipecat segala macamnya Tidak punya apa-apa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Yusyukur kita panjatkan khadrat Allah subhanahu wa ta'ala Hari ini Kita masih dibangunkan oleh Allah Dipertemukan di masjid Di tempat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati Pak Sukianto Dan para tokoh ulama Yang hadir Pada kegiatan Salat subuh di masjid Al-Amin Desa Kalimau Jadi saya memang kegiatannya padat baru kali ini juga Alhamdulillah saya bisa Biasanya pagi ini Jam lima sudah kegiatan-kegiatan Forkopimda Jadi Saya itu selalu Berpikir Pak Haji Ketika saya Masuk ke dalam masjid Ketika kita masuk Kita suruh Melepaskan sendal dulu Karena disitu ada batas suci Dengan batas suci Kita masuk Kemudian sebelum masuk Kita juga uduk dulu Uduk dulu Uduk setelah itu Kita melaksanakan Sholat sunnah tahiyatul masjid Sholat sunnah tahiyatul masjid Kita cium ini Tehel ini Selalu saya bertanya-tanya Ini Tehel keramik ini Kenapa kita masuk ini Kita harus uduk dulu Uduk dulu kita bersihkan dulu Kita lepas sendal kita Kita lepas sepatu kita Kita lepas alas kaki kita Kemudian kita uduk Baru kita bisa masuk ke masjid Bahkan sebelum duduk pun Kita dianjurkan Sholat sunnah tahiyatul masjid Dua Rokatul Kita cium Ini tehel ini Pak Ini tehel ini keramik Yang intinya mungkin Tehel dan keramik ini Sama dengan tehel yang di luar sana Sama Sama Bahkan mungkin Yang di luar sana Yang di Pemkap Yang di Pores Atau mungkin yang di tempat-tempat Itu lebih mahal Daripada yang Di sini Pak Tapi yang di luar sana Kita injak-injak Pakai apa Pakai sepatu Pakai ini Gak jadi masalah Lewat saja Tapi kenapa yang di sini Kita harus lepas Alas kaki Kita wuduk dulu Bahkan sampai kita ciumin Ini tehel ini Pak Karena apa Karena di sana Digunakan untuk agama Jadi ketika Benda mati pun Yang tehel ini Yang digunakan Untuk agama Maka nanti Allah Akan muliakan Ya kan Allah muliakan Buktinya apa Kita lepas Sepatu Kita wuduk dulu Bahkan kita Diberintahkan Atau dianjurkan Solat sunnah dulu Kemudian Sampai kita ciumin Ini tehel ini Mungkin Tehel ini Harganya Tidak seberapa Atau apa Dibandingkan dengan Tehel-tehel yang di istara negara Yang tehel-tehel yang di katur gubernur Yang tehel-tehel di tempat Pemkap Itu jauh lebih mahal Jauh lebih mewah Tapi kenapa Yang disini Sampai kita cium Sampai kita lepas kaki Sampai kita Sujud Karena disitu Hadir agama Digunakan untuk agama Dimanafaatkan untuk agama Maka apapun Yang dimanafaatkan Untuk agama Maka Allah Pasti akan melihatkan Begitu juga Dengan kita Manusia ini Kalau hadir agama Dalam diri kita Hadir iman Dalam diri kita Dalam artian ini Islam Maka pasti akan Allah muliakan juga Jadi ternyata Umat muslim ini Harganya ini Kita ini adalah Yang paling berharga Sebab Musabab Diciptakannya Alam semesta ini Karena hadirnya agama Maka Dalam artian Dikatakan Tidak akan Dikiamatkan Alam semesta ini Bila mana Masih ada satu orang Yang ada iman Di sana Yang mengucapkan Kami La ilaha illallah Masih ada iman Maka Allah tidak akan Kiamatkan Alam semesta ini Maka Allah tidak akan Hancurkan Alam semesta ini Karena apa Karena masih ada harganya Alam semesta ini Kenapa masih ada harganya Ya itu tadi Karena masih ada iman Betapa berharganya Iman ini Di hadapan Allah Betapa mulianya Iman ini Di hadapan Allah Kalau hari ini Alam semesta ini Dunia ini Masih ada Karena masih adanya Orang-orang beriman Ya kita-kita ini Semuanya Kita-kita ini Harganya sangat mulia Di hadapan Allah Berharga sekali Maka ketika kita Sudah ada tidak lagi Yang mengucapkan kalimat Tidak ada lagi Hadir iman dalam dirinya Maka Allah akan Hancurkan alam semesta ini Kiamat sudah Semuanya Nah ini kita Keluar biasa sekali Ya Pak Aji Ini kita Sangat luar biasa sekali Karena kita ini Berharga di hadapan Allah Maka jangan Sempat kita Siasiakan Kesempatan ini Saya selalu katakan Kepada anggota-anggota Saja Ya Karena 99,99% Anggota Ini adalah Beragama Islam Hanya ada satu yang Non-Muslim Semuanya beragama Islam Ayo sama-sama Kamu sudah punya Pangkat jabatan Kamu sudah Agamamu sudah Islam Kamu punya iman Jangan sampai Kamu jatuhkan iman itu Jangan sampai Kamu jatuhkan ini Dengan melakukan hal-hal Dengan melakukan hal-hal Yang melanggar Saya selatukankan Kepada anggota-anggota Saya semuanya Pak Ketika azan berkumandang Ayo sama-sama Kita tunjukkan Sebagai hamba Allah Kita tinggalkan Semuanya itu Dunia sementara Akhirat selama-lamanya Ya 60-70 tahun Aja Pak Umur kita di dunia ini Pak 60-70 tahun Saja Pak Mari kesempatan Yang diberikan Kita manfaatkan Karena kita Sangat mulia Di hadapan Allah Ada harganya Tahun 2005 Kejadian Apa Tsunami Di Aceh itu Hancur lululantak Semuanya Pak Betapa Negara itu Harus mengganti Membangun kembali Kota Provinsi Aceh itu Kota Aceh itu Berapa ratus Triliun Berapa ratus Triliun yang harus Dibangun Untuk membangun Kota Aceh itu Itu baru kecil Saja Pak Belum lagi Kalau alam semesta ini Allah hancurkan Itu berapa itu Nilainya itu Kalau hari ini Alam semesta ini Masih ada Karena masih ada Orang-orang beriman Iya kita-kita ini Benda mati pun Bila dia Hadir untuk agama Maka Allah Melihakan apalagi Kita semuanya Maka selalu Saya tekankan juga Ayo mari sama-sama Kita semuanya Anggota-anggota Saya semuanya Jangan jauh-jauh Dari agama Jangan tinggalkan agama Sebab-sebab Kamu hari-hari ini Punya pangkat jabatan Kamu juga Punya kewenangan Gunakan itu Semua kewenanganmu Pangkat jabatanmu Itu untuk agamanya Allah Amar ma'ruh Naib Bukar Ajak orang Agamanya Allah Semuanya Ajak orang Polisi ini Tugasnya ini Punya kewenangan Kalau mungkin Alim ulama Dia hanya menyampaikan Kalau kita Polisi Kita juga bisa Menegakkan hukum Disana Gunakan kewenangan itu Untuk manfaatkan itu Untuk Secara kesulitan Agamanya Allah Ada nilai ibadah Disana Maka nanti pasti Kamu akan Lebih dimuliakan lagi Tapi sebaliknya Kalau kamu Menggunakan pangkat jabatan ini Tanda kewenanganmu ini Untuk melakukan Hal-hal yang melanggar Misalnya Membekingi perjudian Segala macam Nanti Pada akhirnya Kamu akan Dihinakan oleh Allah Ketangkep Dipecat Segala macamnya Gak punya apa-apa lagi Semuanya Itulah yang saya Senantiasa dengan Pak Ustadz Dan juga Para toko ulama Kita hadir ini Kita mari sama-sama Kita Istilahnya Kita suarakan Dari masjid ke masjid Dari tempat ke tempat Tidak melihat itu NU Muhammadiyah Ya persis SI dan lain sebagainya Mari sama-sama Kita setiap Masjid Dengan cara kita Masing-masing Saya juga Dengan melalui Pori Rekan saya Pak Danim juga Sering juga Dengan melalui TNI Segala macam Mari sama-sama Kita bangkitkan Untuk memuliakan Agamanya Allah Mungkin itu saja Yang ingin saya sampaikan Pak Karena saya juga Bukan Ulama Bukan Ustadz Sebagainya Apa yang saya Sampaikan ini Tentunya Adalah untuk Mengijabah Dan menyemangati Diri sana Karena apa Karena yang saya ucapkan Yang terdekat adalah Telinga saya sendiri Ini juga untuk Mengingatkan kepada Diri saya sendiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih Pak Kapolres Tentunya untuk Mereka Tau Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya